Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan aku Alisha Ariza Temira Putri dalam kisah Islami Hari ini aku akan menceritakan jangan suka marah Simak ya teman-teman Pada siang hari Nusa dan Rara pun pulang dari sekolah Nusa dan Rara mengucapkan Assalamualaikum Uma Uma menjawab Waalaikumussalam Nusa pun langsung cerita kepada Uma Uma-Uma Alhamdulillah Nusa sudah tambah hafalan suratnya lho Lalu Uma menjawab Alhamdulillah Lalu Rara pun juga bicara dengan Uma Alhamdulillah Uma, Rara sudah bertambah hafalan hadisnya lho Kemudian Nusa pun masuk ke kamar Alhamdulillah diikuti oleh kucingnya yang bernama Anta Kucingnya melihat cicak Dia mengejar cicaknya Dan Antanya naik ke meja belajarnya Nusa Dan disitu ada roket langka dari abahnya Dan tidak sengaja pun Anta menyenggol roket itu Dan roket itu pun jatuh Lalu pecah Lalu Nusa pun berkata Anta dakal Lalu Anta pun keluar dari kamar Kemudian diikuti oleh Nusa Untung saja di luar kamar masih ada Rara dan Uma Lalu Nusa pun masih tetap marah Dan Rara berkata Kak Nusa Lepak buk wala kajenah Janganlah kamu marah Maka bagimu syurga Kak Nusa kalau masih marah Setannya suka dapat teman Lalu Nusa pun berkata Astagfirullah Ya maafin aku ya Anta Lalu Uma pun berkata Benar kata Rara Kalau kita marah itu Temannya setan Nanti setannya pada suka Nanti kamu jadi temannya setan loh Iya Uma Nusa gak akan marah lagi Nah teman-teman Di cerita ini Dapat diambil Hikmahnya Bahwa Janganlah kita marah Karena temannya setan Kalau kita marah Kita Bisa menah Hal marah Maka bagimu syurga Sekian ya teman-teman Dari cerita saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati